Selamat pagi. Ya, betul. Dan selain tiga berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda hari ini. Saya Breman Atenaya. Dan saya Aya Nufus, inilah Anews Pagi selengkapnya. Memirsa lantai jembatan dermaga Tidung di Pulau Buju, Bulungan, Kalimantan Utara, Amruk pada Sabtu sore. Sejumlah warga tercebur ke laut. Lantai jembatan dermaga Tidung tiba-tiba Amruk. Saat kejadian jembatan tengah ramai penumpang yang akan menuju ke Tarakan. Akibatnya sejumlah warga tercebur ke laut. Meski demikian tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Belum diketahui penyebab pasti jembatan Amruk, namun diduga kusi penyangga jembatan telah risak terkena air laut. Belum ada keterangan dari pihak PT Pertamina Metro RU5, selaku pemilik pelabuhan. Ya Pemirsa, pertandingan sepak bola di Sikanusa Tenggara Timur berakhir ricoh. Ya, dua pemain nyaris adu jotos sedang memancing emosi penonton. Kericohan terjadi dengan pertandingan sepak bola antara Salca FC dan Kabur FC di Stadion Keluara Samador Sikanusa Tenggara Timur Sabtu sore. Kericohan dipicu emosi para penonton yang tiba-tiba masuk ke tengah lapangan saat ada dua pemain yang nyaris adu jotos. Aksi saling kejar pun terjadi. Selain itu, beberapa bagian pagar bambu dirusak penonton. Kericohan pun meredah setelah aparat teknik Volri berusaha menghalau warga. Pertandingan final Piala Dewis Artika U23 bertahan di skor 0-0 pada babak kedua, meskipun telah ada penambahan waktu 2x15 menit. Meski sempat terjadi kericuhan, pertandingan dimenangkan oleh Salca FC dengan skor 2-1 usai adu penalti. Dari Sikanusa Tenggara Timur, Joni Nura Ainyus melaporkan. Sekelompok pengemis penyerang penjual tisu di jalan MT Haryono, kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Kericohan ini dipicu perebutan lahan antara dua kelompok. Kericohan terjadi antara sekelompok pengemis dan sejumlah penjual tisu di jalan MT Haryono, kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Sabtu malam. Kejadian bermula saat para penjual tisu meminta agar para pengemis tidak meminta-minta dengan modus sumbangan di perempatan Lampu Merah Pasar Baru di waktu yang bersamaan. Namun kelompok pengemis yang tidak terima kemudian menyerang kelompok penjual tisu tersebut. Ini saya ya Pak, ini saya. Meminta sumbangan di Lampu Merah. Kedua pertikaan ini, kedua pihak ini, intinya adalah semacam perubatan lahan. Lompok satu melarang kelompok lain yang meminta sumbangan di situ. Sehingga terjadi pertikaan sampai terjadinya tindak-tindak penjalan antara dua kelompok ini. Akibat pertikaan ini, kedua kelompok diamankan dipolsek berruga untuk dimintai keterangan. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin, Ainews melaporkan. Kericohan mewarnai eksekusi rumah di Kabupaten Humbang, Hasundutan, Sumatera Utara. Warga yang tak terima dieksekusi mengadang petugas. Kericohan terjadi saat petugas polisi melakukan eksekusi lima rumah dan satu musola di Kampung Lumban, Saribu, Lambuk, Desa Sihi T2, Kecamatan Dolok, Sanggul, Kabupaten Humbang, Hasundutan, Sumatera Utara. Sejumlah warga pun berusaha menghadang alat berat. Bahkan seorang warga mereka tidur di jalan agar alat berat tidak merobohkan rumah mereka. Sejumlah makna pun jatuh pingsan saat pencegahan pembongkaran rumah di lahan sengketa seluas 8 hektare. Keributan tak terhindarkan, meski berusaha menghadang namun petugas tak menggubris eksekusi tetap dilakukan. Tapi kami, Kak, selaku masyarakat yang rendah, kurang mengerti mengenai unik-unik daripada hukum, jadi kami dipermainkan. Siapa dugaan ini, Pak, yang bermain dengan hukuman ini, Pak? Orang-orang keluarga daripada purba. Tapi sebelum eksekusi dilakukan, kami sudah melakukan keberatan. Keberatan kami dikatak, menurut penitra. Apa keberatan kami? Objek-objek yang berbatasan, tidak sesuai dengan apa yang diamarkan. Keberatan kami dicatat, tapi eksekusi tetap dilanjutkan. Sebelum eksekusi dilakukan, pihak pemohon sudah melakukan keberatan dan sudah dicatat oleh panitra. Namun, eksekusi tetap dilanjutkan tanpa ada bukti surat dan keterangan saksi pemohon. Sehingga objek perkara seluas 13 hektare dan yang diperkarakan 2,5 hektare, namun tidak menerima amar putusan kepemilikan apapun dan batas-batas tanah yang akan dieksekusi. Dari Kabupaten Humbas, Sumatera Utara, Arias Fernando Manalu, AI News melaporkan. Semua tokoh mainan dan peralatan rumah tangga di Bekasi, Jawa Barat terbakar pada Sabtu malam. Kebakaran juga melanda 4 rumah warga di Maumerenu, Satu Tenggara Timur. Kebakaran melanda sebuah tokoh mainan dan peralatan rumah tangga di Jalan Raya Sumber Jaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Sabtu malam. Api diduga berasal dari kursi lighting listrik di sebuah gudang dan mempernambat ke seluruh bagian bangunan. Sebelas mobil damkar dikerahkan. Namun petugas kesulitan mencari sumber air di lokasi tersebut. Tidak ada korban dalam peristiwa ini karena saat kebakaran, tokoh sudah tutup dan sebagian karewan sudah pulang. Tempat kesulitan sumber air. Kebetulan sumber air kita agak jauh dari lokasi dan lokasi kebakaran itu. Ada berapa tim yang diterjungin? Sementara kita kerahkan dari Mako itu 4 unit, dari pos Pilar 2 unit, Matland 2 unit, pos Bablan 2 unit kurang lebih, 11 unit kurang lebih. Di Sikanusa Tenggara Timur, empat rumah warga yang bersebelahan dengan Mako, Lanal, Maumere juga ludus terbakar. Kebakaran diduga berasal dari kursi lighting listrik di salah satu rumah. Petugas gabungan sempat kesulitan memandangkan api karena kencangnya hemusan angin. Namun api berhasil padam satu jam kemudian. Tidak ada korban namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Bekasi, Jawa Barat dan Sikanusa Tenggara Timur, tim Liputan AINews melaporkan. Sebuah bus jurusan Tasik Malaya, Surakarta terbakar saat perbaikan di sebuah garasi di Tasik Malaya, Jawa Barat. Kebakaran diduga akibat arus pendek listrik. Kar seluruh badan bus yang terparkir di garasi di Jalan Insinyur Juanda, Tasik Malaya, Jawa Barat. Petugas pemadam kebakaran kota Tasik Malaya merjunkan satu unit tamkar untuk memadamkan api. Api berhasil dipadamkan sekitar 15 menit. Beruntung kebakaran bus tidak menimbulkan korban. Menurut Kepala Bagian Operasi, PO Bus Budiman Ahmad Lujan, bus terbakar saat diperbaiki. Kejabat kebakaran diduga berasal dari arus listrik. Namun pihak manajemen akan menyelidiki untuk mengungkap penyebab pasti kebakaran tersebut. Ini mungkin investigasi kami, internal kami, perusahaan kemungkinan ada koslet. Tepatnya mobil sudah direparasi atau disalon? Tadi lagi nyalon, ini lagi nyalon. Mungkin waktu istirahat, kita karyawan semua melaksanakan sorat, juhur, pas kejadian, imun dari koslet. Alhamdulillah kami tadi langsung cepat ke petugas pemadam kebakaran. Polisi memastikan penabrak mahasiswi di Cianjur hingga tewas adalah mobil Audi yang bukan dari rombongan polisi. Sebelumnya, pengemudi mobil tersebut sempat mengkelar konferensi pers dan membantah telah menabrak korban. Polde Jawa Barat memastikan penabrak mahasiswi hingga tewas di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat Jumat lalu adalah sebuah mobil Audi dan tidak masuk dalam rombongan polisi. Kesimpulan ini berdasarkan keterangan dari 9 saksi yang ada di lokasi kejadian. Sopir mobil pun kini diberi polisi untuk diperiksa sebagai saksi. Dari pendalaman yang dilakukan ini, akhirnya didapatkan beberapa data teknis, kemudian disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi yang ada. Akhirnya bisa disimpulkan bahwa yang menjadi penyebab kecelakaan atau kendaraan yang terlibat kecelakaan ini adalah kendaraan Audi warna hitam. Untuk saat ini kita berusaha melakukan pencarian dan untuk mengamankan tersangka dari pengemudi Audi tersebut. Di sisi lain sebelumnya, sopir mobil Audi membantah telah menabrak korban dan sempat menghindar. Selain itu, sopir mengatakan mengikuti iring-iringan mobil polisi karena dibinta oleh majikan, yang mengaku telah diberizin suaminya yang merupakan anggota polisi. Cuma, makanya saya itu menghindar ke kiri karena saya sudah melihat itu motor, saya lihat oleng, Pak. Kayak orang, namanya perempuan mungkin ya pakai rem depan atau bagaimana, oleng, kayak mau jatuh. Saya sudah siap-siap ke kiri, sudah siap-siap, ini kayaknya jatuh ini. Tiba-tiba angkut memang berhenti mendadak, mungkin tidak bisa menguasai motor, terjadilah bunyi itu kencang menabrak angkut. Mungkin ya, mungkin. Sudah begitu, saya sudah ke kiri. Sebelumnya, selfie Amalianur Aini tewas akibat tabrak lari di Jalan Raya Bandung, Kabupaten Cianjur pada 20 Januari 2023. Korban diduga ditabrak oleh rombongan pejabat polisi, namun dugaan tersebut akhirnya dibantah oleh pihak kepolisian. Dari Cianjur dan Bandung, Jawa Barat, tim Liputan Ainius melaporkan. Sejumlah alumni dari Universitas Indonesia dan keluarga Muhammad Hasyah buka suara soal status tersangka yang dijatuhkan pihak kepolisian kepada korban yang telah meninggal dunia. Ya, penetapan tersangka tak berselang lama setelah 100 hari meninggalnya Hasyah. Pasca kecelakaan yang menewaskan Muhammad Hasyah, mahasiswa Universitas Indonesia yang terjadi di Srengseng Sawa, Jagakarsa, Jakarta Selatan 6 Oktober 2022 lalu. Ikatan Alumni Universitas Indonesia atau ILUNI mengungkapkan ada kejanggalan dibalik penetapan status tersangka Hasyah. Kecelakaan yang turut menyeret salah satu pensiunan polisi sebagai terduga pelaku itu membuat tim kuasa hukum mempertanyakan proses penyelidikan oleh pihak kepolisian. Pertama yang perlu kita jadi dipegangan bahwa dalam pemiksaan perkara pidana dan penanganan ini ada asas-asas yang harusnya dipegang oleh polisi. Pertama, masalah mengutamakan kepentingan umum. Artinya apa? Tidak berpihak pada golongan tertentu atau ada kepentingan tertentu. Yang kedua adalah asas akuntabilitas. Bahwa pemiksaan ini harus dilakukan, harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara yuridis, secara administrasi maupun teknis. Kemudian masalah transparansi, asas transparansi. Bahwa penyelidikan ini, penyelidikan ini, pemiksaan polisi ini harus dilakukan dengan transparan. Artinya, keluarga korban atau apalah yang disebut oleh polisi sebagai tersangka, tetap harus mendapatkan informasi yang seimbang. Pihak keluarga merasa kecewa atas penetapan tersangka putranya yang meninggal dunia dalam kecelakaan yang melibatkan purnawirawan polisi. Orang tua korban ingin proses bisa berjalan transparan. Ada seorang mahasiswa yang ibu bapak atau bapak-bapak ditabrak dan dirindas dengan seseorang. Pihak alumni Universitas Indonesia serta keluarga akan terus mengawal kasus ini hingga bisa sampai ke pengadilan. Dan membuktikan kronologis yang sebenarnya atas kasus ini. Dari Jakarta, Muharlin Ahmad, Ainews melaporkan. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD tidak berkomentar banyak terkait dengan kasus kecelakaan lalu lintas yang menewaskan mahasiswa UI dan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana di Janjur, Jawa Barat. Mahfud MD menyerahkan sepenuhnya dua kasus kecelakaan lalu lintas itu ke pihak kepolisian. Informasi lain pemirsa setelah melakukan kunjungan kerja ke Solo dan bertemu dengan putra Presiden Joko Widodo, Gibran Raka Buming Raka, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berkunjung ke rumah dinas Wali Kota Medan, Bobi Nasution. Ya, selain berbicara masalah kebangsaan, Prabowo juga menikmati makan malam bersama menantu Presiden Joko Widodo tersebut. Kedatangan Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto disambut dengan hangat oleh Wali Kota Medan, Bobi Afif Nasution. Di rumah dinas Wali Kota Medan, Prabowo diundang untuk makan malam bersama dengan menu makanan khas dari Kota Medan. Kedatangannya ini sekaligus sinyal dukungan Prabowo kepada Bobi untuk terus maju membangun Kota Medan dan Sumatera Utara. Kita dulu juga yang mengusung beliau kan, Wali Kota, ya kan? Saya kira waktu masih cukup ya untuk Prabowo di dosalisasi ataupun memperlihatkan leadershipnya. Prabowo menilai Bobi sebagai Wali Kota Medan masih memiliki cukup waktu untuk terus membuktikan kemampuannya. Dengan usianya yang masih muda, Bobi harus bisa membuktikan mampu menjadi pemimpin yang baik di mata masyarakat. Dari Medan Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, Ainews melaporkan. Partai Perindo terus memperkuat struktur kepengurusan tingkat provinsi. Ya, tokoh-tokoh baru direkrut untuk memenangkan Partai Perindo di berbagai daerah. Mantan politisi Partai Nasdem Khairul Rizal, yang juga suami dari wakil gubernur Nusa Tenggara Barat Siti Rohmi Zalilah ini, mantap melabuhkan pilihan politiknya ke Partai Perindo. Khairul Rizal dilantik oleh Ketua Umum Partai Perindo, Hari Tanu Sudibyo. Sebagai Ketua DPW Partai Perindo Nusa Tenggara Barat, pelantikan dilaksanakan di Oakwood Hotel Surabaya, Jawa Timur. HT berharap dengan pengalaman politiknya Khairul Rizal mampu membawa kemenangan bagi Partai Perindo di NTB. Terus bergabungnya sejumlah tokoh nasional menjadi salah satu strategi Partai Perindo untuk meraih target 60 kursi di DPR RI. Strategi ini terbukti mampu mendongkrak elektabilitas Partai Pimpinan Hari Tanu Sudibyo menjadi Partai Papan Tenggah yang mengalahkan Partai Parlemen, yaitu PKB, PAN, dan P3. Tim Liputan Ainews